Intro Halo mas bro, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan setelah fiat, ketemu lagi di channel Anang Opek Oke, gue sekarang mau review Huber ya Fairness atau Clearcoat Huber HS503 Ini setahu gue itu adalah kasta tertinggi dari Huber 503 Untuk harganya sendiri ini hajar-hajarannya bukan kelas lokal ya mas bro Ini hajar-hajarannya kelas Hikens dan Spacehiker 804 Itu sekitar Rp450.000an ke atas lah ya Itu only antara Clearcoat dan Hardenernya ya ini Dan untuk ininya sendiri nanti harganya beda lagi Dan ini gue kurang tau berapa ya Oke, disini nanti gue bakal ditemenin oleh Vortex K3 ya Ini Vortex nih mas bro nih Oke, untuk nanti gue bakal juga ngeliatin Kalau misalkan proses dari Clearcoat Dari hasil spray gun yang harganya gak sampai Rp100.000 Dan bakal menghasilkan hasil yang tidak kalah jauh Balik lagi semua itu tergantung pada kita Oke, langsung aja kita menuju produk dari Clear HS503 Huber Dari Raja Wali Hiyoto ini ya Oke, langsung aja untuk PD singkatnya disini Yang pertama disarankan adalah respirator mas bro ya Jangan sampai gak respirator Jangan so jago ya mas bro ya Disini bukan ajang bang jago Tapi ini untuk kesehatan mas bro sendiri Gunakan respirator yang mumpuni Jangan yang kuning-kuning hitam itu ya mas bro ya Nah itu tidak memenuhi standar keselamatan Oke, yang kedua missing ratio nya disini 10-15 atau 15% Tadi kita lihat dulu di bawahnya itu Rekomendasi nozzle nya adalah 1,3 mm Kalau mas bro punya 0,8 atau 0,6 atau 1 mm Kita bisa improve di 15% itu kita naikin menjadi Di angka 20-25 ml atau bisa di 30 ml Tapi nanti kita lihat dulu viskositasnya kayak gimana Oke, untuk rekomendasinya VLP Ini gak masalah Nanti gue bakal ngebuktiin juga Pake high pressure, mini high pressure gak masalah Flash off time nya di 5-8 menit Tapi kita lihat lagi di atas itu adalah Huber thinner PU Tidak dijelaskan slow thinner Kalau misalkan slow thinner Nanti flash off nya kita lebihkan dari 5-8 menit Nanti gue liatin trick Cara mencari tahu bagaimana Untuk pengaplikasian layer kedua Atau layer ketiga oke Untuk drying speed nya di angka 25-30 menit Di 60 derajat kalau gue liat di TDS langkahnya itu Di angka 3 jam Dengan suhu 30 derajat celcius Jadi kalau misalkan mas bro di tempat yang tinggi Misalkan contohnya di tempat-tempat seperti Dieng Atau misalkan di puncak Puncak Bogor gitu Mengecat yang di suhu-suhu antara 23-27 derajat itu Bisa lebih lama lagi dibanding suhu normal di 30 derajat celcius Oke yang terakhir itu viskositasnya itu Di angka 12-14 detik Dikap NK2 dengan fluid Suhunya itu 25 derajat celcius Itu cukup TDS singkatnya Nanti disini gue bakal bacain lagi Cara pengaplikasian ini Untuk rekomendasi dari pabrikan Huber sendiri itu Adalah spray to coat Allowing the first coat to become touch dry Jadi sampai kering sentuh tapi lengket ya mas bro ya Jangan sampai kering sentuh bener-bener Udah kering sentuh total Jadi kenapa disarankan sampai dry touch tapi lengket Agar maksimal pada proses evaporasi Atau pelepasan solvent pada thinner itu sendiri Kalau misalkan thinner itu tidak terlepas dengan maksimal Saya jamin 100% popping pasti terjadi Oke Nah disini kita akan belajar juga disiplin tentang flash of time Oke Oke dan untuk keduanya Sistem pengaplikasian Huber ini sendiri Wet to wet atau basah ke basah Saat pengaplikasian penyemprotannya Oke Oke untuk disini gue bakal jelasin Disini gue bakal pakai thinner Huber dan Huber sendiri Disini gue pakai thinner Huber yang medium ya Yang medium Jadi gue mengikuti TDS sekitar 5-8 menit Kalau misalkan mas bro pakai slow thinner Atau extra slow thinner Semakin extra slow semakin lama flash of time Nanti indikatornya bakal gue jelasin dan gue kasih tau mas bro ya Oke Kita coba mixing di angka 4 Untuk satu full body and max Eh Untuk satu full body PC Cukup kayaknya ya Oke karakternya warna kuning mas bro Kita masukin di dua satu Yang keempat kedua Oke Sudah Sekarang kita masukin thinner Sekali lagi tips disini untuk gardener Mohon dikencangkan sering jang-jangnya Agar tidak kering Sip Oh mas bro bisa dilihat ini bener-bener cair banget Encer banget Untuk 15% Jadi menurut gue ini gak perlu ditambah lagi thinner Sesuai rekomendasi aja 15% ya Langsung kita proses pemecatan Mas bro Ini proses Eee Cess filter Di 29 Di 2 bar Oke ini Eee Hasilnya Masih lapis satu Oke mas bro Akhirnya gue gak Gak memutuskan pake SATA Gue akhirnya memutuskan tetap pake Vortex Ini masih Vortex ya Mas bro Pake Vortex A3 Eee Gue 2 bar Tasnya di 2 bar Nanti Eee Saat gue pengkeliran Untuk hasil yang wet dan flat Eee Tolong diperhatikan kecepatan Dan tangan gue ngayun Seperti apa Itu trik Salah satu trik Dan cara menghasilkan Hasil yang wet ya Oke langsung aja Like that Dan cara menghasilkan Tengah Tengah Sampai Tengah Sampai Halo selamat menikmati 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 selamat menikmati